Kabar Duka Pendiri Teater Koma Norbertus Riantiarno atau Nano Riantiarno meninggal dunia pada Jumat 20 Januari 2023 pagi ini. Aktor penulis sekaligus sutradara ini menghambuskan nafas terakhirnya di rumah sakit setelah lama sakit. Diketahui Nano Riantiarno meninggal sekira pukul 6 lebih 58 waktu Indonesia Barat. Kepergian Nano meninggalkan Duka Mendalam bagi sang istri Ratna Riantiarno, anak-anak dan keluarga besar Teater Koma. Lantas siapa sebenarnya Nano Riantiarno ini? Nano Riantiarno lahir di Cirebon, Jawa Barat pada 6 Juni 1949. Anak dari pasangan M. Alberto Sumardi, seorang pegawai PJKA dan Ibu Agnes Artini ini ternyata memiliki saudara kembar. Namun Nano harus kehilangan saudara kembarnya yang bernama Pujo Purnomo di usia 21 hari. Pemilik nama kecil Nano, Jendil atau Nakula ini telah menikah dengan Ratna Karya Majid yang tak lain adalah aktris Indonesia. Ratna kemudian resmi menyandang nama belakang Riantiarno setelah menikah pada 28-29 Juli 1978 di gereja Evata, Jakarta. Keduanya dianugrahi tiga putra, mereka adalah Satria Ranggabwana, Rasapta Chandrika dan Gagatri Dharma Prasetya. Pendidikan Nano dimulai dari SMA Negeri 1 dan 2 Cirebon. Tahun 1968 sampai 1970, Nano diterima di Akademi Teater Nasional Indonesia atau Adni Jakarta. Setahun setelah itu, 1971, ia tercatat masuk menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Filsafat Riyakarya, Jakarta. Nano ternyata telah berteater sejak 1965, yakni sejak SMP di Cirebon. Perjalanan awal dimulai saat ia masuk menjadi anggota Tunas Tanah Air atau TTA, sebuah kelompok kesenian di Cirebon. Adapun kegiatannya adalah membaca puisi di studio RRI di Cirebon dan memainkan drama. Pengalaman berteaternya bertambah saat kala ia melanjutkan sekolah di Adni Jakarta. Ia lalu bergabung dengan Teguh Karya dan ikut mendirikan teater populer pada tahun 1968. Lantas 1 Maret 1977, Nano kemudian mendirikan teater koma. Hingga tahun 2006, ia telah menggelar sekitar 111 produksi panggung dan televisi.